Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM melalui Direktur Jenderal Ketenagaan Listrikan, Dadan Kusdiana, mengatakan pemerintah telah menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik atau tarif adjustment untuk periode Januari hingga Maret 2023 pada triwulan pertama. Hal ini ditetapkan untuk 13 pelanggan non-subsidi per 1 Januari hingga 31 Maret 2023 tidak mengalami perubahan atau tetap. Dadan menyampaikan hal itu sesuai peraturan Menteri ESDM nomor 28 tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri ESDM nomor 3 tahun 2020. Dadan mengaku nantinya tarif tenaga listrik diprediksi akan mengalami perubahan naik ataupun turun. Hal tersebut dilihat dari perkembangan KURS, ICP, inflasi dan HPB dan kondisi terkini di masyarakat. Dikatakan dadan dengan perubahan 4 parameter ekonomi makro tersebut, seharusnya terjadi penyesuaian tarif tenaga listrik pada triwulan pertama 2023. Harusnya mengalami kenaikan dibandingkan dengan tenaga listrik yang ditetapkan pada 2022 di triwulan keempat. Namun demikian, kenaikan tersebut tidak dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat. Sementara itu, Kementerian ESDM mendorong agar PT PLN atau Persero terus berupaya melakukan langkah-langkah efisiensi operasional yang dapat menurunkan biaya pokok penyediaan atau BPP tenaga listrik dan tarif tenaga listrik. Terima kasih telah menonton!